Hai Mams, hari ini Mami mau sharing all about madu Jadi di vlog Mami yang sebelumnya, Mami udah ngebahas tentang varian madu manuka Entah itu dari variannya, MGO-nya, harganya, bahkan manfaat yang sudah Mami rasakan melalui pengalaman Mami Dan kali ini Mami mau ngebahas madu yang lagi nge-hot Panas, lagi mati lampu beneran Jadi madu ini lagi nge-hot di kalangan selebgram, bahkan di medsos kalian Madu apakah itu? Udah kayak apaan? Jadi ini adalah Clover Honey Ini adalah madu Clover Honey Lagi nge-hot-nge-hotnya di Instagram kalian, Facebook kalian Bahkan di kalangan selebgram kesayangan kalian Nah yang bisa kalian lihat sendiri, Mams Ini madunya udah Mami konsumsi udah mau habis Jadi memang Mami punya hobi Bukan hobi sih, memang Mami itu pengen harness review Apapun Mami mau melalui, Mami coba dulu, trial dulu Bener bagus, review dan bagikan ke temen-temen Cause sharing is caring Jadi memang madu ini udah kita kenal kalau madu itu menyehatkan deh Madu itu bisa menjadi obat dari segala penyakit Madu itu bisa memberikan imun kekebalan tubuh kita makin kuat Dan madu ini juga bisa menjadi sebagai pemanis buatan alami pengganti gula Dan ini sangat bersahabat untuk orang diabetes Lalu apa itu Clover Honey sebenernya? Apakah ini honey yang cuma lagi nge-hot aja di Instagram? No! Jadi Clover Honey ini sebenernya sudah ada di Indonesia semenjak 25 tahun yang lalu Dan sudah di Amerika Serikat selama 50 tahun Clover Honey ini memang bunga clovernya itu ditanam di New Zealand Tapi diproduksi di pabriknya di Amerika Serikat Nah kenapa baru nge-hot? Karena memang namanya emak maya apalagi jatuh ke selebgram Oh udah deh Bagikan semua komunitasnya Selebgram jadi marketing Apa sih itu Clover Honey? Jadi Clover Honey ini awalnya memang pas mami diminta untuk nge-review Mami pikir apalagi ini cuma honey yang pakai nama-nama selebgram aja Dibantu selebgram aja nge-hot Apalagi manfaatnya juga gak ada apa-apanya Itu pikiran mami loh awalnya Dan mami gak terlalu tertarik dengan honey ini Jujur Setelah mami konsumsi Clover Honey ini langsung seger badan mami Dari sana mami ngerasa honey ini ada efeknya Pertanyaannya apa sih ini Clover Honey? Jadi Clover Honey ini adalah madu yang diproduksi dari nektar bunga Clover Nah ini mami punya bawat nih yang madu yang emang sebelum mami konsumsi Clover Honey Mami emang pencipta manuka ya mams ya Bisa dilihat di vlog mami yang sebelumnya Bedanya apa nih kedua madu ini? Sama-sama bunganya ditanam di New Zealand Cuma bedanya ini diproduksi di New Zealand Ini diproduksi di Amerika Serikat Kemudian bedanya adalah madu yang diproduksi ini berbeda bunganya aja Jadi namanya lebah Lebah tuh biasanya terbangsu Dia bakal menyembuhkan sari-sari madunya itu di berbagai macam bunga Nah salah satunya adalah ini nih Manuka Honey itu diproduksi di bunga manuka Clover Honey diproduksi di bunga Clover Jadi sama-sama madu cuma beda bunganya aja Perbedaan yang lainnya adalah harganya berbeda Berbeda jadi kalau untuk lower honey ini per setengah kilo itu Itu cuma harganya Rp450.000 itu non member ya Kalau member Rp335.000 dan kalau satu kilonya Rp778.000 non member Kalau bisa member Rp535.000 Kalau manuka honey gak usah dibilang Variannya tuh banyak banget Jadi harganya tuh start from Rp500.000 sampai Ini yang paling mahal Ini masih mami sayang-sayang Yang ini minumnya Rp2,3 juta madu Dan sekecil ini Ini berapa mili? Aduh 250 gram doang Telan udah Ini setengah kilo, satu kilo Masih di bawah Rp1 juta Murmur banget gak? Perbedaan selanjutnya adalah Manuka honey ini punya grading Clover honey ini gak punya gradingnya Grading ini maksudnya apa? Jadi kalau manuka honey itu biasa ada UMF Ini ada MGO Jadi ada MGO 850 Ini MGO 1000 Dan manuka honey itu start di MGO 250 sampai 1000 Itu ada beberapa macem Kurang lebih 5 kalau mami gak salah Nah sedangkan kalau Clover honey ini cuma satu grading Apa yang membedakan ini? Jadi manuka honey ini dapat grading Karena melalui proses penyaringan dan pemanasan dari pabrik Di sari nih lewat pemanasan Pokoknya ada olahan tangan campur manusia Sampai ada keluar Oh madu ini kurang bagus 250 Oh madu ini paling bagus 1000 MGO Dan harganya fantastis Dan susah digapain Jadi dari sana aja kita bisa lihat ya Ternyata kalau madu-maduka itu masih ada lewat proses penyaringan dan pemanasan pabrik Nah sedangkan kalau kelapa Clover honey ini Ini tidak ada tambahan gula Tidak ada tambahan pengawet Tidak ada tambahan apapun ke dalam Clover honey ini Bahkan tidak melalui proses penyaringan dan pemanasan pabrik Jadi begini Tau aja Madu ini Bener-bener asli yang didapetin dari Clover honey Ini ditaruh disini Sedangkan Clover honey ini Tidak melalui proses itu Sehingga nutrisinya masih terjaga di dalam madu ini 100% Pertanyaannya Pilihan mana? Oke Soal manfaat Bukan karena lagi promo yang Clover honey Makanya mami bilang manuka honey gak ada manfaatnya No Tetap harness review Jadi untuk manuka honey sendiri Mami suka banget Karena kenapa? Kasiatnya Pas mami inget banget Pas mami mau ke Sydney Sehari sebelumnya mami sakit Mami udah mikir mami gak usah terbang Dan setelah minum manuka honey ini Langsung sembuh Beneran dan enak banget Termasuk baby Louis Sedangkan kalau Clover honey ini Sama persis kasusnya pas kemarin Mami lagi pusing Karena papa mami lagi dirawat di rumah sakit Mami minum ini langsung segar Bersama juga dengan baby Louis yang lagi bapil Pertanyaan selanjutnya Pilihan mana? Manfaat sama? Harganya beda loh Ini bikin kanker Ini mahal serius Sedangkan ini ya oke lah Masih pasti kantong Dan banyak lagi isinya Masih ada lagi perbedaannya Clover honey ini Boleh diminum start dari baby umur 6 bulan Syoke Biasanya madu-madu yang lain 1 tahun loh mams Termasuk madu-manuka Apa yang menjadi perbedaan dari madu ini Kenapa ini boleh diminum dari start anak 6 bulan Ini gak boleh Jadi Clover honey ini memiliki kandungan air 17,1% di dalamnya Sedangkan startup internasional Itu madu itu boleh punya kandungan air di dalamnya itu 19% Dan kebanyakan madu-madu yang beredar di pasaran itu 20-22% Termasuk salah satu adalah madukan honey Pertanyaannya adalah Apa hubungannya kandungan air sama madunya? Emang lebih encer? Jadi sebenarnya kandungan air dari madu itu Itu berpengaruh dalam proses fermentasi madu itu Jadi semakin banyak kandungan air di dalam madu itu Semakin madu itu berubah fermentasinya ke arah alkohol Makanya sering banget kan kita ngelihat kayak madunya Kadang kalau misalnya kita buka Ada beberapa madu itu bisa keluar gas Itu karena dia udah berubah jetnya ke arah alkohol fermentasinya Makanya anak umur 6 bulan itu gak boleh konsumsi madu Yang kandungan airnya 20-22% itu udah gak aman sama sekali Itu udah berubah ke arah alkohol Dan itu yang menyebabkan anak yang meminum madu itu biasanya bisa menyebabkan kelumpuhan syarab Sehingga kematian makan Sedangkan Clover Honey ini boleh banget Mulai 6 bulan udah boleh kasih Jujur, ini jujur ya Mami belum berani kasih ke baby Louis Tapi ini secara penelitian Bahkan setelah mami searching-searching di Google Itu bener Sebenarnya buat mami semua madu itu bagus ya mamsnya Karena manfaatnya selain untuk bisa menambah sistem imun kekebalan tubuh kita Mengobati segala macam penyakit Bahkan kalau anak bapil Menambah nafsu makan anak Jadi meminum madu setiap hari itu bisa membuat sel-sel tubuh kita yang rusak itu dibasmi semua Jangan sampai sel-sel yang rusak itu jadi mendem ke organ-organ tubuh kita yang akhirnya mengarah ke kanker Makanya kenapa madu itu juga berperan penting sebagai antioksidan Untuk menggantikan sel-sel yang rusak menjadi baik kembali Selain itu juga ini juga bisa pengancak dahak ya mamsnya Jadi kalau misalnya perokok itu bener-bener disarankan banget untuk minum madu ini Bener Apapun merek madu semua manfaatnya sama Asal jangan sampai kita udah beli madu untuk kesehatan kita Tau-taunya kita malah tertipu karena harganya murah Dapetnya madu ambal-abalan Yang ada bukannya sehat malah cari penyakit ya kan Kalau mami sendiri sekarang emang lebih beralih ke Clover Honey Soalnya harganya murah, manfaatnya sama Dan memang lebih better daripada madu-madu yang lain 100% nutrisi masih di dalam tidak melewati pemanasan dan penyaringan pabrik Dan yang pastinya gak bikin kanker Harganya oke banget sih Perbedaan selanjutnya adalah dari keencerannya Mami buka yang 850 MGO ya sama Clover Honey Ini Clover Honey di dalamnya itu dia ada Bipolen ya Mamsia Bipolen itu kayak serbuk sari lebah Dan dia itu kayak serbuk sari gitu Awalnya mami pikir teriuk ternyata ini serbuk sarinya lebah Makin bagus dong Oke Kita lihat dari warnanya dulu ya Mamsia Ini Manuka ini Clover Nah warnanya beda kan Nih Nah ini warnanya kuning kental kayak orange Ini kuning biasa Kenapa warnanya bisa beda? Karena bunganya beda Itu yang perlu kita camkam ya Mams Dan gimana kalau untuk kekentalannya Kita lihat yuk Ini Manuka ini Clover Encaran mana? Encaran Clover ya Gimana kalau untuk rasanya? Pekat banget dan manis Ini gak gitu manis dan gak gitu pekat Kalau untuk cara pemberian madu Terutama kepada anak kita Mami biasanya memberikan 1 sendok makan Kepada baby Louis Itu biasanya mami campur air hangat Air hangat nih Mamsia Jadi gak langsung panas Biar nutrisinya gak mati Jadi campur air hangat baru kasih dia minum Atau bisa langsung pake sendok-sendok kin makan Kalau misalnya untuk orang dewasa Bisa konsumsi ini 3 kali sehari Kalau Mami sih sehari sekali aja udah cukup banget sih Udah bener-bener nambah energi Mami Bye di next Churchill You Mams Udah bener-bener nambah energi Mami Udah bener-bener nambah energi Mami Terima kasih telah menonton